Nah ini kita akan belajar soal IPA Soal IPA Fisika Tentang materi energi Ya soalnya seperti ini ya anak-anak Kita lihat soalnya Sebuah batu bermasa Sebuah batu bermasa 0,5 kg Diletakkan di atas meja Diletakkan Di atas Meja Yang tingginya Yang tingginya 100 cm Jika percepatan gravitasi Jika Percepatan Gravitasi 10 meter Per sekon Kuadrat Maka energi Potensial batu Maka Energi Potensial Batu Tersebut Sebesar Tersebut Sebesar Ada pilihan-pilihannya ya A 2 Joule B 5 Joule C 200 Joule Ibu tulis aja ya A 2 Joule B 5 Joule C 200 Joule D 500 Joule Kita akan menyelesaikan Penyelesaiannya Ya Anak-anak Sebelum Menyelesaikan Jangan lupa Like dan subscribe Ya videonya Ini dalam channel Tidik Poli Cara menyelesaikannya Anak-anak Pertama Pertama-tama Sekali Kita harus Mengetahui dulu Apa yang diketahui Diketahui adalah M M atau masa Sama dengan 0,5 Kilogram Yang keberikut Kita lihat Soalnya itu Ada gravitasi Sebanyak 10 M Per Sekon Kuadrat Lalu kita Lihat lagi Ketinggiannya itu Yang dikenal Dengan H Adalah 10 100 Mana ini Tingginya adalah 100 cm Kita Over Ke Meter Dia menjadi 1 Meter Kita ingat Baik-baik Rumusnya Kita lihat Ya Soalnya Maka energi potensial Batu tersebut Sebesar Titik-titik Ditanya Energi potensial ET Sama dengan Titik-titik Jawabnya Kita pakai Rumus ET ET itu Energi potensial Ya anak-anak Sama dengan M Kali G Kali H Ini rumusnya Dari energi potensial Maka Tinggal Kita Kalikan Saja M 0,5 Dikalikan G Nya 10 Dikalikan 1 Hasilnya Adalah 5 Joule Bisa tulis 5 J Atau 5 Joule Joule Atau Bisa tulis 5 J Saja Berarti Yang paling benar Adalah B Ya 5 Joule Bagaimana Anak-anak Sudah Paham Semuanya Mulai Dari Depan Sampai Belakang Ibu baca Kembali Soalnya Soal Ipa Fisika Energi Sebuah Batu Bermasa 0,5 Kilogram Diletakkan Di atas Meja Yang Tingginya 100 cm Jika Jika Percepatan Gravitasi 10 M Per Sekon Pengkat 2 Maka Energi Potensial Batu Tersebut Sebesar Pilihan Pilihannya Adalah A 2 Joule B 5 Joule C 200 Joule D 500 Joule Cara Penyelesaiannya Diketahui M Adalah Masa Sama Dengan 0,5 Kilogram Gravitasi 10 Meter Per Sekon Kuadrat H Sama Dengan 100 Sentimeter Kita Konversi Dulu Ke Meter Kenapa Kita Harus Rubah Dulu Anak Karena Kalau Tidak Rubah Tidak Bisa Jadi Harus Semuanya Itu Dalam Satuan Internasional Jadi Satuan Internasional Itu Bukan Sentimeter Anak Anak Tapi Harus Meter Lalu Kenapa 0, Kilogram Tidak Dirubah Karena Kilogram Sudah Dalam Satuan Internasional Lalu Ditanya EP Atau Energi Potensial Jawabnya Kita Menggunakan Rumus EP Sama Dengan M Kali G Kali H Maka Kalau Semuanya Sudah Dalam Satuan Internasional Kita Tinggal Kali Lurus Saja Yaitu 0,5 Kali 10 Kali 1 Sama Dengan 0,5 Kali 10 Kali Dengan 1 Sama Dengan 5 J Bisa Ditulis Jole Atau 5 G Saja Oke Bagaimana Anak-anak Mudah Sekali Ya Cara Mengerjakan Soal IPA Untuk Pelajaran Energi Ini adalah Soal IPA Kelas 7 Tentang Materi Energi Oke Anak-anak Semua Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Videonya Share Juga Ke Teman-teman Kalian Yang Lain Dan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Berikan Komentar Di Bawah Video Nanti Selamat Mencoba Selamat Mengerjakan Soal-soal Yang Keberikut Kita Akan Bertemu Lagi Di Episode Mendatang Tentu Saja Dalam Channel Yang Sama Channel Tipoli Oke Dadah Semuanya Tentu selamat menikmati